Sebuah kapal perang Rusia dilaporkan rusak para dalam serangan drone oleh Angkatan Laut Ukraina terhadap pangkalan Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Novorossis. Pelabuhan Novorossis adalah pelabuhan sipil yang menangani 2% pasokan minyak dunia dan juga mengekspor biji-bijian. Menurut konsorsium pipa Kaspia yang mengoperasikan terminal minyak di sana, pelabuhan itu untuk sementara waktu menghentikan semua pergerakan kapal sebelum kembali beroperasi normal. Diberitakan Reuters, seorang sumber dari Intelijen Ukraina mengatakan, oleh Nikorsky Kurnya, kapal pendarat Angkatan Laut Rusia telah mengalami kerusakan serius dan tidak dapat melakukan misi tempur setelah operasi gabungan oleh Angkatan Laut Ukraina dan Badan Intelijen SBU. Sebelumnya, Rusia mengklaim telah menangkis serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan singkat, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan Ukraina dengan 2 drone laut telah ditangkis di perairan di luar pangkalan dan bahwa drone tersebut telah dihancurkan. Sementara itu, rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan kerusakan pada kapal tersebut. Tapi video itu belum bisa diverifikasi kebenarannya. Dalam sebuah video, kapal itu terlihat mengalami kerusakan parah di sisi pelabuhan. Terima kasih telah menonton!